Intro Tinjau persiapan pelaksanaan seleksi CASN 2024 di kantor BKN Yogyakarta. Komisi 2 DPR RI menilai persiapan pelaksanaan dan sistem yang digunakan pada seleksi CASN berjalan dengan matang. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan formasi daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsu Rizal menyoroti permasalahan dalam seleksi CASN. Yakni, pemerintah pusat hanya dapat mengakomodir sepertiga dari jumlah kebutuhan formasi di pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena jumlah ASN yang akan diterima nantinya harus menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan Alhamdulillah yang kita lihat di Jogja ini semuanya berjalan lancar dan tahapannya sudah disesuaikan. Hanya saja ada beberapa persoalan, tidak klubnya formasi yang disiapkan oleh daerah dengan yang diadakan oleh pemerintah pusat. Dan jumlahnya yang begitu besar dari pelamar-pelamar ini menjadi persoalan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menegaskan, metode CAT yang digunakan dalam seleksi CASN tidak dapat dimanipulasi. Masyarakat dihimbau agar tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan kelulusan tes dengan cara curang. Rianta berharap pemerintah pertahankan sistem seleksi yang sudah ada. Sampaikan kepada masyarakat bahwa sistem CAT ini benar-benar tidak bisa ditembus. Prinsipnya itu, kebanyakan masyarakat kuja yang ada di pedesaan itu masih belum begitu percaya bahwa sistem seleksi ASN maupun P3K itu tidak bisa ditembus. Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan.